Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi bareng gue, Eri Di channelnya Amir Anas Kali ini kita akan membahas tentang iPhone X di 2020 Apakah masih layak? Terima kasih telah menonton Yang pertama, kita akan membahas tentang History History dari iPhone X ini sendiri Merupakan iPhone yang dirilis di tahun 2017 Dalam rangka memperingati 10 tahunnya Apple iPhone Karena iPhone pertama kali dirilis itu di tahun 2007 Yaitu iPhone 2G Nah jadi 10 tahun berselang Apple sudah mengeluarkan Banyak banget serial iPhone Sampai akhirnya mereka Sudah 10 tahun nih umurnya Mereka ngerilis iPhone X Yang dimana pada saat perlilisan iPhone X ini sendiri Gak cuma iPhone X yang dirilis Juga ada iPhone lain Yaitu iPhone 8 Dan iPhone 8 Plus Namun yang paling mencuri perhatian netizen Dan tech expert Yaitu iPhone X ini sendiri Karena karena dari segi desain Fitur Dan ya banyak teknologi baru Yang ada di iPhone ini Dan juga banyak Banget Apa namanya Seperti Fitur-fitur pertama Kali yang ada di iPhone Itu ada di iPhone X Dan yang paling kentara banget Yang bisa kalian lihat adalah Desain bezel-less nya Yang menghilangkan home button Dari iPhone-nya sendiri Baik kita akan membahas Tentang desain Oke Desain dari iPhone X itu sendiri Memiliki Desain yang Ya bisa dibilang Yang paling pertama Dibandingkan iPhone-iPhone yang lain Karena di iPhone X itu sendiri Yang pertama iPhone menghilangkan home button Dan menggantinya dengan Gestur swipe up Jadi yang biasanya kalian Kalau ingin Masuk ke menu Ke home Itu kalian bisa tekan home button Beda dengan iPhone X Kalian tinggal swipe up ke atas Dan untuk Multitasking Biasanya kalian tekan Home button-nya dua kali Kalau ini kalian hanya Swipe ke atas Terus ditahan Nah gitu Dan juga iPhone X ini sendiri Layarnya itu Udah fullscreen Yang dimana Pada saat ini keluar iPhone X ini keluar Di tahun 2017 Itu belum banyak Handphone-handphone yang bisa Menerapkan teknologi fullscreen Seperti Apple iPhone ini Kalian bisa lihat Layar iPhone ini sendiri Berukuran 5,8 inci OLED display Dan ini menurut gue Keren parah sih Dan yang paling ikonik adalah Ini notch Yang dimana pada Saat itu banyak Handphone-handphone lain Yaitu terutama Android Yang menerapkan teknologi notch Cuma gak ada yang secanggih iPhone Gila Ini memang awalnya sih Pada saat leak-leak Ataupun bocoran-bocoran Di internet orang mengira Ini bakal jelek banget sih Bakal bilang Ini desainnya Kok kayak gitu Aneh sekalemacem Tapi setelah iPhone ini rilis Gila Ini keren banget Dan ini menjadi ikonik Jadi apabila kalian melihat orang Pake handphone yang ada Notes-nya Itu udah pasti Si iPhone X Gila gak ada obat Oke Untuk peletakan tombol-tombol sendiri iPhone X itu Mostly masih sama dengan iPhone-iPhone yang lain Yaitu yang di sebelah kanan Ada tombol power Yang Apple bilang Ini adalah side button Kemudian di sebelah kiri Itu ada full mic up and down Kemudian switch to silent Di atasnya kosong Gak ada apa-apa Kalian bisa lihat Kemudian di bagian bawah Ada port charging Kemudian mic Serta speaker Yang dimana udah gak ada lagi Headphone jack Kemudian di belakang Ada setup dual camera Dari iPhone X Yang ini Sangat-sangat Revolutioner Di masanya Dan Sebenernya untuk desain Dari iPhone X sendiri Itu udah Mengadaptasi Sebenernya mundur ya Desainnya itu mirip banget Ke desain iPhone 4 Sama iPhone 4SD Pada saat itu keluar Yaitu Sandwich Antara Kaca Atas bawah Yang Di tengah-tengahnya itu ada Bezel Seperti ini Namun bezel di iPhone X ini Beda dengan bezel yang ada Di iPhone-iPhone lain Karena Dia menggunakan Bahan stainless steel Yang dimana Apple Climb Ini bahannya Lebih kuat Dibandingkan dengan Bahan aluminium Tapi Bukan berarti iPhone ini Desainnya sempurna Juga ada minusnya Yaitu terutama Di bagian belakang Di kaca Itu sangat mudah banget Nyeplak sidik jari Apalagi di bezelnya Memang keliatannya mewah Cuman Nyeplak banget sidik jari Gue sih secara pribadi Kurang suka ya Lebih suka yang aluminium Karena desainnya itu Nggak nyeplak sidik jari Dan terkesan lebih kokoh Cuman Kalau ini Terlihat lebih mewah Abis Dan Jujur secara pribadi Untuk desain iPhone X ini Di 2020 Itu bener-bener masih Ya Masih bisa dibilang Desainnya terbaik lah Karena desain dari iPhone X ini sendiri Masih dibawa Atau masih sama persis Dengan desain iPhone-iPhone Yang ada di Tahun sekarang Kayak iPhone 11 11 Pro Bahkan 11 Pro Mag Itu desainnya masih sama Beda ukuran doang Dan gue Itu tipikal orang Yang mengoleksi iPhone Atau membeli iPhone Yang desainnya itu Desain pertama Atau bukan seri S Karena kita tahu iPhone sendiri Memasarkan produknya Dengan Skema Tick And Tick Yang dimana Tick adalah iPhone yang pertama kali keluar Contohnya iPhone X Kemudian Ticknya adalah Versi S Kayak iPhone X Kemudian Ticknya iPhone XS Kemudian nanti Untuk ticknya lagi Itu baru ketemu Di iPhone 11 Gitu juga sama iPhone X ini Dan ini adalah versi ticknya Ya kan Versi pertama keluarnya Dan sebenarnya Gue juga udah mengoleksi Beberapa iPhone Gak cuma iPhone X doang Gue juga punya beberapa iPhone Dari seri-seri sebelumnya Seperti gue punya iPhone 6 Kalian bisa lihat Ukuran dari iPhone X ini Dibandingkan dengan iPhone 6 Itu beda tipis sih Gak terlalu jauh beda Cuman layarnya ini jauh lebih gede Dibandingkan layar ini Kemudian gue juga punya iPhone 5 Yang dimana gue itu Tipikal orang yang Kalau gak beli iPhone Itu pengen yang Desainnya yang Desain yang berbeda Dari iPhone yang lain Contohnya ini 5 6 sama yang 10 Sebenarnya gue juga punya iPhone 4 sama 4S Cuman Tadi gak ketemu Udah gue cari Jadi yang ketemu Cuman yang ini Yang dimana ini iPhone 5 iPhone 5 ini merupakan Desain yang Berubah drastis Dibandingkan dari iPhone sebelumnya Yaitu iPhone 4 dan 4S Desainnya jadi lebih panjang Dan ini udah Kayak Full aluminium Di belakangnya gitu Kalau iPhone 4 sama 4S Kan masih Kayak kaca Depan belakang ya Cuman iPhone 5 ini Dia udah full aluminium Kemudian Next step dari iPhone 5 itu Ada iPhone 5S Yaitu versi Talknya Ticknya ini kan Versi talknya iPhone 5S Gue gak beli Karena desainnya Gak beda jauh Desainnya sama persis Paling cuma beda Sama di flash Sama home button Makanya gue gak beli Yang 5S Dan selain harganya Juga mahal Oke nextnya Gue step ke iPhone 6 Kenapa gue ngambil iPhone 6 Karena iPhone 6 ini Desainnya beda jauh banget Dibandingkan iPhone 5S Yang sebelumnya Dan ini juga versi ticknya Yaitu versi yang non S Atau versi yang Angka doang iPhone 6 6 doang Dan menurut gue Gue sih baru upgrade Dari iPhone 6 Langsung ke iPhone 10 Kenapa ke iPhone 10 Karena menurut gue Setelah iPhone 6 Kayak iPhone 6S iPhone 7 Dan iPhone 8 Itu bentuknya mirip semua Kalau kalian lihat dari depan Itu persis banget Bentuknya mirip kayak gini Full layar Kemudian ada home button Kemudian desainnya Kayak mengotak Membulat-bulat gitu Sama persis kan Makanya gue gak beli iPhone-iPhone itu Karena bentuknya juga mirip Gue langsung upgrade ke iPhone 10 Karena ini desainnya beda Namun kalian lihat sendiri Setelah dari iPhone 10 Ke iPhone yang terbaru sekarang iPhone itu 11 10S 11 Pro Max Juga itu bentuknya sama Kalau dari depan Nah bedan cuma belakangnya doang Jadi gue Punya beberapa iPhone Yang versi dari Upgrade-an yang major Yang versi S nya gue gak beli Nah seperti itu Oke selanjutnya kita masuk ke bagian Spesifikasi iPhone 10 ini sendiri iPhone 10 ini sendiri Memiliki spesifikasi Yaitu layar 5,8 inch Super OLED Retina Display Kemudian kamera 12 megapixel RAM 3GB Kemudian storage Ada yang 64 dan 256GB Kemudian baterainya Ya bisa dibilang kecil Cuman untuk iPhone 10 ini Sudah lumayan hemat Yaitu 2716 mAh Cilmatnya 2000an Dibandingkan Android Sudah 3000-4000 Kemudian kalau kita lihat Dari spesifikasi layar iPhone 10 merupakan iPhone yang masih support Dengan teknologi 3D Touch Yang dimana kalau kalian Press dan kalian tekan Itu akan keluar Pop up menu Jadi kalian bisa langsung Shortcut Pilih yang bagian mana Segala macem Itu masih Dilebel banget Yang dimana di iPhone Terbaru sekarang Kayak iPhone 11 Dan iPhone 11 Pro Itu udah gak ada lagi Teknologi 3D Touch Apple bilang itu Force Touch Dan selain dari Teknologi 3D Touch Layar iPhone ini juga Sangat futuristik sekali Kalau kalian lihat Fullscreen dari layar iPhone ini Itu sangat berbeda Dengan fullscreen Fullscreennya HP-HP yang ada yang lain Gitu loh Karena fullscreennya itu Benar-benar bezel-less Bezel antara ukuran Bawah, kiri-kanan itu Sama persis simetris Karena apa? Karena Apple itu Menyebut dengan teknologi Dia ngegulung Flex cable yang ada Di bawah sini Jadi mereka melipatnya Ke bawah Kayak ada yang ada Di video Apple ini Mereka ngelipatnya ke bawah Jadi ininya itu Jadi gak gede Jadi sama persis Nah itu HP-HP lain Kayaknya gak ada yang bisa bikin deh Even Samsung yang terbaru sekarang Kayak S20 Atau S20 Plus Atau S20 Ultra Kalian bisa lihat itu layar Meskipun layarnya bezelnya Udah tipis Namun layar bawahnya Bezel bawahnya Pasti lebih tebal Dimana bezel yang kiri-kanannya Cuma untuk iPhone iPhone X Itu bezelnya masih simetris Dan Ini keren banget Oke jadi fitur keren dari iPhone X ini Adalah yang gak ada Di iPhone-iPhone lain Yaitu di iPhone X ini Kalian akan mendapatkan fitur Yang namanya itu Animoji Oke Animoji itu merupakan Sejenis Ya face tracking Animasi gitu lah Jadi dia bisa nge-track Wajah kalian Full Dari alis Mata Hidung Mulut Full wajah Karena Teknologi Deep sensor Dari Face ID nya iPhone X ini Itu udah bisa nge-track Wajah kalian dengan Sistem bener-bener 3D ya Jadi dia tuh full tracking Gak cuma kamera doang Jadi Kalau teknologi Apple itu Dia kayak ada 3000 30.000 Atau 3 juta dots Gitu yang ditembakin Secara laser Kemuka kalian Jadi dia bisa ngeditik Kemuka kalian Tuh Keren gak sih Jadi Kalian bisa kayak main-main gitu Pake ini Akan gendang Aneh bilang Bucin Bucin ya Bucin Bucin Ah Ah Tengganti-tenganti juga Mwom Mwom Nah Wuuu Halo bosku Halo bosku Nah gitu Lucu gak sih Lucu gak sih Ah Oke untuk review gue Tentang memakai baterai Dari iPhone X itu sendiri Baterainya sih Lumayan Tahan ya Untuk pemakaian Satu hari sih Gue cuman Satu kali ngecas Dari jam 8 pagi Sampai jam 6 sore Itu gue gak Ada ngecas Palingan sampai rumah Itu sisa 20 atau 30% Dimana ini Baterai healthnya Baterai healthnya Itu Masih di angka 86% Yang dimana Untuk hp Di tahun 2017 Masih worth it Banget ya Dan salah satu Tips gue nih Buat kalian yang pengen Cari iPhone X Itu yang khususnya Untuk iPhone X Bekas ya Kalian harus pastiin juga Itu baterai Battery healthnya Itu masih sehat Banget Dan jangan Cepet percaya Dengan baterai health Yang 100% Karena Bisa jadi itu Baterainya udah pernah diganti Dan juga Jangan lupa Colok ke Triutus juga ya Untuk ngeliat Part-part apa Yang udah diganti Mana tau Layar atau Baterainya udah pernah diganti Kan sebelumnya Oke selanjutnya Kita masuk bagian Prosesor Yang dimana Prosesor dari iPhone X ini sendiri Adalah Apple A11 Bionic Yang dimana Ini juga merupakan Chipset yang digunakan Di iPhone 8 Dan iPhone 8 Plus Pada Sebenernya Untuk iPhone X ini Dengan chipset A11 Bionic Di 2020 ini Spesifikasinya Masih di bawah Dari iPhone XS XR 11 Pro Dan 11 Karena ya Kita bisa bilang Ini handphone Di tahun 2017 Namun untuk pemakaian Real world Di sehari-hari kita Daily driver itu Kayak kalian buka Instagram Whatsapp Dan aplikasi Aplikasi social media TikTok segala macam Itu masih Smooth-smooth banget kok Nah Sebenernya untuk Chipset dari iPhone X ini Dipake di Sehari-hari juga Udah Sangat pas banget Kayak kalian Contohnya buka Aplikasi-aplikasi Esensial Kayak contohnya Instagram Kayak contohnya Youtube Kayak contohnya Yang Misalnya kayak Twitter Itu Sumpah Gak ada lag sama sekali sih Benar apapun Dari Perpindahan Setiap aplikasi Dari iPhone X ini Juga makin gampang Karena ada Gesture Yang seperti ini Tinggal swipe aja Dari bawah Swipe dari bawah Swipe dari bawah Udah Dan Itu gak ada lag sama sekali Emang cerita Sipone sih Masih bisa diandalkan banget Meskipun iPhone X Di 2020 Nah oke selanjutnya Kalau untuk speaker iPhone X itu Speakernya udah Stereo speaker ya Jadi dia ada di bagian atas Dan juga ada di bagian bawah Jadi suaranya tuh Kurang lebih kayak Hmm ya Menurut gue sih Suaranya kenceng banget ya Suaranya tuh bener-bener Kayak Hmm Suaranya tuh bener-bener kayak Kenceng banget gitu Oh yang bisa dengar sendiri Cuma gak serah Copy right nanti Oke kemudian untuk harga Sebenernya iPhone X Di 2020 itu Kalian bisa mendapatkan Barang yang Kalau kalian punya budget Kalian bisa beli barang baru Yaitu dari ibox Ataupun yang garansi-garansi Internasional Apapun bisa Beli iPhone yang CPO Atau certified pre-owned Yang referber Original Apple Itu harganya Kalau gak salah gue Yang 64 GB Itu di kisaran 12 atau 13 juta Kalau kalian pengen Beli yang bekas Saya akan pastikan Kalian bisa dapet Barang yang original Bukan rekondisi Dan bukan diganti Part-part Jadi kalian harus Bisa jeli juga Mencek itu HP Mulai dari layar Body segala macem Dan kalau untuk yang bekas Itu kisaran di harga 7-8 juta Tergantung kondisi Tergantung seller juga Beda-beda Jadi kalian juga harus Tahu kebutuhan kalian Seperti apa Biasanya handphone iPhone itu Perbedaan harganya Itu di storage-nya Jadi kalau kalian Butuh storage-nya Kecil Biasanya bisa dapet Harga lebih murah Dibandingkan storage yang besar Jadi pesan gue Sesuai kebutuhan Oke Dan kesimpulannya Untuk iPhone X Di 2020 Menurut gue itu Sangat-sangat worth it Sangat layak Untuk dibeli Karena Yang pertama Dari segi desain Masih up to date banget Dari segi spesifikasi Juga masih Ya masih bisa diandalkan Masih bisa di label Dibandingkan dengan iPhone-iPhone Dan handphone-iPhone Jaman sekarang Dan untuk kamera Layar Speaker Itu juga udah Top notch banget Dan untuk Coverage iOS-nya Gue rasa iPhone X Masih bisa 3-4 tahun ke depan Gak bakal ketinggalan Dan Insya Allah di September ini Bakal ada iOS 14 Yang Ada teknologi-teknologi Yang gak ada di iPhone-iPhone Sebelumnya Kayak widget Dan lain-lain Dan menurut gue iPhone X Di 2020 Worth it Oke Sekian video ini Sampai ketemu di video selanjutnya And as always Fit Nah Mifan Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya